Tak hanya di Kota Bandung, Pemirsa Tim Densus 88 Mabes Polri juga menangkap terduga teroris di Cirebon, Jawa Barat. Terduga teroris diduga masih satu jaringan dengan tiga terduga teroris yang ditangkap sebelumnya di Kota Bandung. Perguruan terhadap terduga teroris terus dilakukan Tim Densus 88 Mabes Polri. Seni malam petugas kembali menangkap LT, terduga teroris di Desa Penembahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. LT yang masuk dalam jaringan jamaat Sarut Daulah ditangkap tanpa perlawanan di rumah orang tuanya. Usai ditangkap, petugas menggeledah rumah kediaman LT yang dihuni oleh orang tua, istri, dan anaknya. Dalam penggeledahan ini petugas menyita barang bukti diantaranya senjata tajam, buku, cairan kimia, dan tiga unit telepon genggam. LT merupakan warga peribumi Desa Penembahan, dikenal sebagai sosok yang ramah dan sopan terhadap masyarakat sekitar. Namun setelah kuliah, LT mulai kurang bergaul dengan masyarakat. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan ini menjadi lebih tertutup. Jadi dari pus lapor hanya mengecek kemungkinan ya barang-barang yang masih ada tersisa di TKP dan pengisiran secara detail. Karena tadi malam kita tengokan bahan-bahan kimia, kita takutkan di rumah terduga ini masih ada penyimpan bahan-bahan kimia lainnya. Oke, jadi pengamanannya untuk mana tadi? Pengamanannya cukup baik. Jadi kami lagi bantu dari Satu Demok, bersama dengan TKP. Dalam dua hari terakhir, empat terduga teroris ditangkap tim Densus 88 di wilayah Cirebon Kota dan Cirebon Kabupaten serta Kabupaten Indramayu. Tempatnya diduga masih satu jaringan pelaku penyerangan Menko Podukam Wiranto. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, INews, melaporkan.